Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi rekan-rekan guru honoris Indonesia Wabila khusus bagi rekan-rekan yang hingga saat ini Belum mendapatkan formasi tahun 2021 Nah disini kami akan menyampaikan informasi berupa Kabar baik, yakni terkait 6 keuntungan P3K tahun 2022 Yang merupakan isi dari permainan PAN-RB terbaru Yang bakal dilaunching untuk seleksi tahun 2022 6 keuntungan ini dianggap sebagai kebijakan yang menguntungkan honorer Ayo kita simak video ini hingga selesai Intro Di sini kami akan menyampaikan 6 kebijakan yang menguntungkan Daripada seleksi P3K tahun 2022 Untuk rekan-rekan honorer yang belum mendapatkan formasi di tahun 2022 Keuntungan pertama adalah kuota nanti akan mencapai 758 ribu orang Yang akan diterima menjadi ASNP 3K Setelah 300 ribuan diterima pada seleksi 1 dan 2 tahun 2021 Di sini disebutkan bahwa Sekretaris Dirjen GTK Yaitu Ibu Nunuk Suryani Mengungkapkan bahwa dari kuota 1 juta guru itu Yang baru terisi itu sekitar 300 ribuan orang Itu pun berdasarkan usulan pemerintah daerah Yang sebenarnya tidak mencapai target Jumlah tersebut tentu saja diperoleh dari hasil seleksi tahap 1 dan tahap 2 Nah untuk P3K tahun 2022 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek mengusulkan formasi Lebih banyak tentunya sekitar 758 ribu Yang merupakan sisa dari kuota P3K tahun 2021 Yang juga mengakomodir guru PNS yang pensiun Dari total 758 ribu ini tentu saja juga ditambah dengan guru agama atau PAI Dan guru agama lainnya Serta untuk formasi tendik Sedangkan keuntungan kedua Di sini kita lihat bahwa masa kerja nanti akan diperhitungkan Dalam regulasi baru Dalam permainan RBI Nanti salah satu unsur penting yang akan dimasukkan adalah Masa kerja ya Bapak Ibu Masa kerja ini untuk mengakomodasi tuntutan forum-forum guru honorer Serta organisasi guru yang meminta hal tersebut dipertimbangkan Ya meskipun ini baru akan dimasukkan ke dalam permainan yang baru Ini pun disesalkan oleh banyak pihak Karena sebenarnya permohonan pertimbangan masa kerja ini Seharusnya sudah dilakukan sejak awal ya Sudah seleksi P3K tahun 2021 Namun baru diakomodir untuk seleksi P3K tahun 2022 Ya mudah-mudahan saja ini akan memberikan keuntungan Bagi rekan-rekan yang memang belum lolos pada seleksi tahun 2021 Lalu keuntungan ketiga adalah Adanya prioritas bagi rekan-rekan yang sudah lolos passing grade ya Baik itu P1, P2, P3 Dimana mereka nanti akan melakukan formasi tanpa melakukan seleksi lagi Mendebu Ristek Nadi Makarim menegaskan bahwa Dimana guru honorer yang sudah passing grade nanti Tetapi tidak punya formasi pada tahun 2021 Akan diprioritaskan tahun 2022 ini Dimana mereka tidak lagi dites dan langsung mengisi formasi ketika sudah dibuka Namun yang banyak dikhawatirkan adalah Usulan dari pemda yang mungkin masih minim untuk tahun 2022 Kemudian keuntungan keempat Guru swasta harus melengkapi surat persetujuan daripada yasan Nah tentu saja kalau kita sebut ini sebuah keuntungan Tentu saja ini keuntungan bagi rekan-rekan guru honorer dari sekolah negeri ya Karena memang selama ini Pada seleksi P3K tahun 2021 Guru swasta dianggap sebagai lawan tangguh saat mereka memegang serdik Nah disini nanti akan ada Kebijakan pada seleksi tahun 2022 Bagi guru swasta Harus melengkapi surat persetujuan dulu untuk mengikuti tes Hal ini tentu saja karena adanya kesepakatan Dengan badan musyawarah perguruan swasta BMPS Bahwa guru-guru swasta yang khususnya guru tetap yasan Yang mendaftar pada P3K nanti Khawatir ketika mereka lolos Mereka akan meninggalkan sekolah swasta Dan beralih ataupun migrasi ke sekolah negeri Dengan adanya surat persetujuan ini Tentu saja bagi yasan swasta yang keberatan guru-gurunya untuk mendaftar Tentu saja tidak akan mendapatkan izin untuk mengikuti seleksi Lalu keuntungan kelima Yaitu honorer nanti tetap bekerja di sekolah induk Sesetujuan GTK Kemdekbud Nunuk Suryani mengatakan Dalam seleksi P3K tahun 2021 Guru honorer negeri diprioritaskan untuk mengisi formasi di sekolah negeri Nah kebijakan itu diambil untuk seleksi tahap 1 Nah demikian juga untuk seleksi tahun 2022 Nanti juga pada seleksi tahap pertama Honorer yang bekerja di sekolah induk akan diprioritaskan Kemudian keuntungan terakhir adalah Seleksi masih akan dilakukan 3 kali Tapi khusus untuk bagi yang belum passing grade Menepri Stake melegaskan bahwa seleksi P3K nanti tetap akan berlangsung secara terus menerus Dengan tetap menerapkan skema seleksi lebih dari 1 kali Namun bocorannya seleksi 2 dan 3 nanti hanya untuk mereka yang tidak lulus passing grade saja Atau bagi mereka yang akan memperbaiki nilai saja Jadi tidak semuanya harus ikut seleksi 3 kali Nah ini Bapak Ibu diantara 6 kebijakan yang dianggap menguntungkan Bagi rekan-rekan guru honorer yang berada di sekolah negeri Untuk seleksi tahun 2022 Dan benar-benar saja bagi rekan-rekan yang sampai saat ini belum mendapatkan formasi Untuk tahun 2022 nanti akan mendapatkan formasi Demikian informasi sehingga dari kami Wawilai Tukul Hidayat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!